Keagungan dan kehebatan mengamalkan Surah Al-Ikhlas. Salah satu kisah hikmah dari seorang yang mengamalkan Surah Al-Ikhlas di zaman Nabi Muhammad ialah bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang yang rajin mengikuti Nabi Muhammad dan selalu memperdalam ilmu agama. Ia sangat mencintai Nabi Muhammad dan selalu berusaha meniru segala tindakan dan perilaku Nabi. Suatu ketika, Abu Hurairah mengalami kesulitan dalam mencari makanan. Ia sangat kelaparan dan tidak memiliki makanan sama sekali. Namun, ia tetap sabar dan mengingat Allah dengan mengamalkan Surah Al-Ikhlas. Saat Abu Hurairah sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memanggilnya. Laki-laki tersebut menawarkan makanan kepada Abu Hurairah dan memberinya segelas susu. Abu Hurairah sangat bersyukur dan bertanya kepada laki-laki tersebut, bagaimana Anda tahu bahwa saya lapar dan membutuhkan makanan? Laki-laki tersebut menjawab, saya melihat di wajahmu bahwa kamu lapar, dan saya mengamati dirimu untuk sementara waktu. Saya merasa kamu adalah orang yang tidak berdosa dan tidak akan memakan makanan yang tidak halal. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menawarkan makanan kepadamu. Setelah makanan itu selesai, Abu Hurairah bertanya kepada laki-laki tersebut, Siapakah Anda? Saya ingin belajar dari Anda. Laki-laki tersebut menjawab, saya adalah malaikat Jibril dan saya datang untuk menunjukkan bahwa Allah senantiasa memperhatikan hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa dan mempercayainya. Kamu telah menunjukkan keikhlasanmu dalam menghadapi kesulitan, dan Allah memberikan hadiah kepada kamu dalam bentuk makanan dan minuman. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan mengamalkan surah al-ikhlas dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, Allah akan membantu hambanya dalam menghadapi setiap kesulitan dan memberikan keberkahan yang tak terduga. Hal ini juga mengajarkan pentingnya keikhlasan dalam hidup dan berharap hanya kepada Allah untuk memperoleh riski dan segala kebutuhan hidup.